Buntut enam pegawai Holy Wings jadi tersangka, Rasman Arief Nasution desak polisi periksa Hotman Paris. Menurutnya Hotman Paris ikut berperan dalam mempromosikan minuman viral yang menggegerkan publik belakangan ini. Diberitakan sebelumnya pihak kepolisian telah menetapkan tersangka dalam kasus promosinya viral membawa nama Muhammad dan Maria oleh Holy Wings, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto menerangkan peran ke enam tersangka inisiator promo Holy Wings dengan membawa nama Muhammad dan Maria. Ada enam orang yang kita jadikan tersangka yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW, Holy Wings Terang Budi, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Dikatakan bahwa EJD 27 adalah Direktur Kreatif Holy Wings yang bertanggung jawab atas strategi pemasaran. Ini jabatan tertinggi sebagai direksi, perannya adalah mengawasi empat divisi yaitu Divisi Kampanye, Divisi Production House, Divisi Graphic Designer, dan Divisi Media Sosial, imbuhnya. Tersangka kedua adalah NDP, 36, sebagai Head Team Promotion, DAT, 27, sebagai Desainer Grafis, EA, 22, sebagai Admin Team yang mengunggah promo tersebut ke Medsos. Kemudian AAB, 25, Social Media Officer yang mengursu unggahan terkait Holy Wings, dan AAM, 25, sebagai Admin Team Promo yang memberikan permintaan ke tim kreatif dan memastikan sponsor untuk event. Atas kesalahannya, keenam tersangka tersebut menghadapi tuntutan penjara hingga puluhan tahun. Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara, terang Budi. Sementara itu, menurut pantauan Tribun Jakarta.com, tak lama setelah dilaporkan, sejumlah outlet Holy Wings dikabarkan telah tutup. Pada Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022, malam, tidak ada aktivitas sama sekali yang terlihat di Holy Wings Dragon PIK, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kondisi ini menyusul kabar gerakan pemuda, GP Ansor DKI Jakarta akan melakukan sweeping setelah sempat menggelar aksi masa di Holy Wings Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Enam pegawai Holy Wings jadi tersangka, pengacara Rasman Arief Nasution mencurigai keterlibatan Hotman Paris Hutapea dalam kasus promosi minuman keras, miras. Holy Wings Dilansir gridot dari Tribunwo.com, Rasman Nasution pun menyoroti posisi Hotman Paris sebagai pemegang saham di sana. Menurut Rasman Nasution, Hotman Paris turut berperan dalam promosi miras, Muhammad Maria, yang sempat menggegerkan publik. Melalui akun Instagram pribadinya at Rasman Nasution, pria keturunan Batak itu mendesak polisi untuk turut memeriksa Hotman Paris dalam kasus ini. Tak hanya menyoroti posisi Hotman Paris di Holy Wings, Rasman Nasution turut menyinggung sejumlah unggahan rivalnya itu di media sosial. Rasman Nasution menyebut Hotman Paris adalah orang yang paling getol mempromosikan Holy Wings serta kerap berdansa di sana. Dr. Ran mendesak pihak kepolisian UTK memeriksa SDR, Hotman Paris Hutapea Kern diduga mengetahui perilaku manajemen Holy Wings yang melabeli minuman beralkohol DGN nama Muhammad dan Maria. Dasar pemeriksaan ini menurut Dr. Rankern SDR, Hotman Paris Hutapea selama ini adalah ork yang paling getol mempromosikan Holy Wings secara terbuka sambil dansa-dansa dan tidak mungkin rasanya SDR, Hotman Paris dan owner yang lain tidak mengetahui promosi tersebut. Ini bukti teguran Tuhan bagi ork-ork yang songong dan sok paling kaya. Bismillah. Medan garis bawah tanggal 26 Juni, 22, tulis Rasman Nasution. Dalam video yang diunggahnya, Rasman mengaku tak terima ketika promosi minuman keras Holy Wings menggunakan nama Muhammad dan Maria. Kalau saya ngomong duluan nanti dikira ada conflict of interest, ada kepentingan pribadi dengan saudara Hotman Paris, ungkap Rasman. Pada kesempatan kali ini saya meminta aparat hukum untuk terus menindak pelakunya. Menurut Rasman, pihak berwajib perlu mencurigai keterlibatan Hotman Paris dalam promo minuman keras tersebut. Kendati demikian, Rasman N. kembali menegaskan tak memiliki kepentingan pribadi hingga mendesak pemeriksaan Hotman Paris. Kita tahu dia ada saham di sana, menurut saya pihak penegak hukum harus memeriksa Hotman Paris Hutapea, kata Rasman. Karena dia selama ini paling getol mempromosikan Holy Wings. Saya punya dugaan kuat bahwa Hotman Paris diduga tahu promo yang dimaksud. Maka supaya tidak menimbulkan persepsi banyak di masyarakat, aparat kepolisian saya mendesak untuk memeriksa Hotman Paris Hutapea, tandasnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.